Hai menghasilkan 8 volt koma 7 ya hampir tiga senti Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro dimana berada di sini ya yang kemarin belum ter-review karena untuk bor ndak nggak bisa nyakot ya bagian pencaknya ini akan saya review jadi ini ada dua bentuknya sama tapi untuk generator sendiri bagi yang belum tahu ya fungsinya yaitu dengan mempunyai generator ini satu biji dan lampu misalkan lima biji jadi kalau harganya ini kisaran 50.000 sampai 100.000 ya generator ini yang motor DC sebenarnya tapi sudah support generator ini 50.000 sampai 100.000 terus lampu ini kalau eceran satu bijinya sekitar 3000 sampai 4000 jadi dengan punya ini satu lampu ini empat biji sudah bisa ya misalkan di sampai rumah ada aliran air untuk menyalakan lampu ini bisa mengurangi tagian listrik yang semula menggunakan PLN bisa mempunyai generator sendiri jadi secara apa itu turbin mini ya istilahnya tapi kalau lebih bagusnya ya mereka ulang dari bahan bekas sekitar kita ya ini kita ganti rotornya rotornya mudah nih ganti yang mudah seperti kipas angin seperti ini tapi jika ingin permulaan mempunyai ini seperti ini yang enggak ada salahnya juga jadi dengan beli jadi ah mas bro biar enggak salah pilih misalkan beli di online shop Bukalapak Tokopedia itu dengan melihat bentuk ini mas bro tahu ya ah bentuknya seperti yang di video itu ah di video ini jadi bisa memilih dan karena seller itu kan jualnya yang enggak pasti ya nulisnya itu kadang ya dinamo DC gitu aja kadang motor DC tapi harganya yang yang jelas bervariasi ini sudah istilahnya low RPM maksudnya putar slow saja dia sudah menghasilkan listrik ya terus pemutarnya ini sendiri juga ringan jadi kalau kita lihat ini sekilas mirip ya bentuknya meskipun ada sedikit perbedaan yaitu dari bagian depan eh bagian sambungan sini sekilas ada perbedaan tapi ini sama saja mobil saya uji sama saja volnya keluarannya berapa bagian rotornya ya kira-kira kira-kira sama saja tuh ya aduh soldernya lepas ini ini aja di uji jadi untuk ukuran sendiri ini saya ukur ya untuk panjangnya adalah 7 cm lebih 1 mili untuk lebarnya 5 cm lebih 1 mili juga yang ini coba nah sama ya 7,1 cm sama saja ya ukurannya jadi ini sama-sama ukuran dalamnya sama jadi kalau kita sekarang diukur jadi pengukuran kita harus menggunakan beban ya mas bro ya kalau mengukur sesuatu tanpa beban keluarnya ngawur nampak ya itu volnya di perputaran segini saja sudah 14 volt nah sekarang saya pasangi beban ya mas bro ya jadi saya pasangi ban lampu ini jumlahnya cuma 3 biji perkiraan ini adalah 7,5 watt ya kurang lebih nah di perputaran segini menghasilkan 8 volt setelah ini akan saya uji jadi beda ya waktu belum diberi beban dan sudah diberi beban jadi kita mengukur harus menggunakan beban setelah ini akan saya gunakan bor jadi gimana nih masangnya ya soalnya ini kecil nih mas bro ini pecaknya itu nah seperti ini segini saja jadi saya nemukan caranya ini sudah saya siapkan kayu caranya saya pasangi bau disini ya mudah-mudahan aja kencang volnya 12 volt kalau watt yang tertulis disini adalah 2,5 watt jadi perkiraan 4 lampu ini sekitar 10 watt ya hampir 10 watt di 400 RPM dapat 8 volt koma dua hai 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 di 1200 volt dapat 9,3 Hai 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 2.000 RTM dapatnya 10,4 2300 dapatnya masih 10V jadi cuma mentok di 10V ya jadi kalau kita mutar bagusnya ya speed rendah saja segini aja sudah ya sudah bisa menyalakan lampu dengan terang ya tapi perputarannya segini ya perputaran rendah ini lampunya ini sudah terang ini sudah menyala terang ya maksudnya jadi kelebihannya dari lampu ini dia mulai tujuh setengah volt itu sudah mulai sebelum dibongkar ini saya tunjukkan ya kenapa harus pakai beban ini langsung saya pasang outputnya langsung ke AVO jadi Mas Bro lihat ya keluar voltnya berapa di rvm slow saja sudah dapat banyak ya nah semacam itu bisa nyamai nah ini sekarang dibongkar ya saya bagai pembanding yang review sebelumnya ini ini ya saya buka juga nah seperti ini Mas Bro ya nampak ya jadi ini carbon brush ada di sisi kanan kiri untuk ukuran kawatnya sangat kecil ya lembut sekali ini sama rambut kayaknya masih gede rambutnya lembut sekali ya yang saya ukur itu bagian inti veritnya ini besinya 2 cm 7 mili diameter as 7,7 ya untuk bearing laker sudah ada di dua bagian sebelah bawah sini ini sudah ada laker dan disini juga sudah ada laker jadi kalau perbandingan dengan yang sini lakernya itu seimbang ya besarnya sama-sama kecil ya lakernya segitu lakernya perbedaan ada di komutator ya kalau dengan yang lama jadi yang sebelah kanan ini adalah yang saya review sebelumnya yang ini adalah yang baru yang baru saya buka jadi kalau disini saya hitung besinya ini inti besi inti coil itu jumlahnya 12 yang ini pun kemarin 12 juga ya tapi untuk besarnya kawat masih besar sedikit yang ini ya tapi sama-sama saja ya mas bro ini untuk untuk ampere keluarnya kecil ya ya kenapa saya saran saya untuk membuat ya untuk belajar bisa pakai ini dulu kecil nanti kalau sudah merasakan manfaat dari apa itu energi gratis mas bro pasti otomatis akan ingin lebih ingin bikin lebih gede justru kalau ingin lebih gede itu mas bro bisa manfaatkan dari barang bekas ya entah itu kipas angin atau apa jadi cari bekas seperti kipas angin macam ini ya ini aja kemarin dihargai dua dua lima oh keadaannya rusak saya tawar dedikasi lima belas nah seperti ini kita beli ya bekas keadaan bekas gini aja ya beja-bejaan statornya masih bagus atau enggak terus mas bro bisa beli magnet semacam ini kalau lebih bagus ya magnet yang lebih gede magnet magnet kita bisa beli di tokopedia bukalapak itu magnet bekas hard disk jadi perbandingannya kalau magnet neodymium ya yang kiri ini saya beli harganya per bijinya itu ketemunya dua ribuan kecil ini tapi yang sebelah kanan ini tebal ini saya dapatnya sepuluh ribuan tebal ini ini saya dapat ketebalannya empat ya empat mili lebih kalau yang ini soalnya ketebalan itu pengaruh banget ya jadi magnet itu ada ada yang kalau kita lihat kalau magnet yang ada disini ini kan ferit ya mas bro ya magnet ini daerah cutnya beda mas bro dapat magnet macam ini ditempelkan di tembok enggak nempel beda lagi kalau kita dapatnya magnet seperti ini neodymium di tembok nempel ya soalnya ini kan ke batu saja nempel ini itu berbedaannya jadi kalau untuk awal mas bro bisa bikin dari generator jadi tapi nanti kan lama kelamaan pasti akan mencoba yang lebih gede jadi dengan ini dengan mendapat kemenangan itu satu menang lilitannya lilitannya lebih gede yang kedua foldnya foldnya nanti untuk ini saja sudah bisa ya untuk sekedar mencoba biar tahu rasa dan manfaatnya jika 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 ada yang keliru ya mas bro ya mohon di koreksi saya pun juga belajar ya mas bro ya dan juga jika ada yang ditanyakan tentang ini silahkan tulis di kolom bentar waktunya sudah panjang saya rasa itu saja akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih